Ngomong-ngomong soal sedekah jariah, contohnya sederhana saja Di sekolah kita sekarang sedang ada pembangunan Masjid Kolifah Kita coba ayo diajak orang tuanya untuk mengifatkan sebagian hartanya Seikhlasnya, bersama-sama kita berkotong royong membangun rumah Allah Karena siapa yang membangun rumah Allah, Masjid di dunia Maka Allah akan bangun rumah kita di surga nanti Insya Allah, luar biasa Maka dari itu ayo kita infakan sebagian harta kita untuk pembangunan Masjid Kolifah Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke bab kedua Yaitu tentang hadis-hadis tentang menonton ilmu Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita dengan melapaskan lafas basmana Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak sekalian, di sini di hadis-hadis tentang menonton ilmu ini Kita akan membahas ada tujuh hadis tentang menonton ilmu Kita lihat peta konsepnya, hadis-hadis tentang menonton ilmu Lihat sebelah kiri Itu yang pertama, yang belum ya Membaca dan mengatikan hadis tentang menonton ilmu Ini ada tujuh Yang pertama adalah menonton ilmu hukumnya wajib Kemudahan mendapat jalan ke surga Amal penonton ilmu tidak putus Perlunya memperdalam ilmu agama Islam Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi penonton ilmu Ya, penonton ilmu termasuk visabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah Kemudian menonton ilmu harus ikhlas Ya, itu adalah tujuh yang akan kita bahas Baik, kita akan mulai di hadis yang pertama Kalian lihat di buku juga ada atau lihat di layar sini Bagian A yaitu membaca dan mengartikan hadis tentang menonton ilmu Kita akan langsung masuk ke hadis yang pertama Yaitu menonton ilmu hukumnya wajib Ini hadis yang pertama ini sudah sering kita dengar Kita akan bacakan Yang artinya Sebelum masuk arti ya Kita akan kosa kata dulu Salah keseluruhan artinya Dari Anas bin Malik berkata Besabda Rasulullah SAW Menonton ilmu itu wajib atas setiap orang Islam Laki-laki dan perempuan Jadi kewajiban menonton ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam Ya, baik itu laki-laki dan perempuan Jadi orang yang tidak mau menonton ilmu Yaitu sudah melanggar kewajibannya Tidak memasangkan kewajibannya Menonton ilmu banyak Bisa menonton ilmu di sekolah Seperti kita Bisa menonton ilmu di pengajian Di holako-holako Liko Atau menonton ilmu di TPK Banyak sekali ya Terutama menonton ilmu agama Ya, seperti itu Kemudian Yang hadis yang kedua Itu adalah Dari kasir bin Qais Dari Abu Darda Berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berjalan di jalan Menonton ilmu Allah akan memudahkan baginya Jalan ke surga Jadi Allah akan memudahkan jalan kita menjusur Surga Bersyukur Bersyukur Selanjutnya kita Termasuk orang yang Menonton ilmu Yaitu bisa sekolah Bisa Belajar ngaji Belajar di TPK Itu adalah bagian dari Menonton ilmu Menonton ilmu tidak hanya agama Tapi menonton ilmu yang lain juga bisa Seperti Ya Ilmu IPA Ilmu IPS Bahasa itu termasuk menonton ilmu Utamanya adalah menonton ilmu agama Kemudian Yang ketiga adalah Amal penonton ilmu tidak akan putus Kita akan membacakan ya Yang artinya Dari Abu Hurairah Bahasanya Rasulullah SAW Bersabda Apabila meninggal Manusia Terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Yaitu Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakan Untuk orang tuanya Ya Itu ya Adisi Wayet Nasai Ngomong-ngomong soal sedekah jariah Contohnya sederhana saja Di sekolah kita sekarang sedang ada pembangunan Masjid Kolifah Itu ya Kita coba ayo Diajak orang tuanya Untuk menginfakkan sebagian hartanya Ya seikhlasnya Bersama-sama kita berkotong royong Membangun rumah Allah Ya Karena barang siapa yang membangun rumah Allah Masjid di dunia Ya kan Maka Allah akan membangun rumah kita di surga nanti Insya Allah Luar biasa Maka dari itu Ayo kita infakkan Sebagian harta kita Ya kan Untuk membangun rumah masjid kolifah Ya Selama masjid itu Dipakai Untuk kegiatan keagamaan Ya untuk sholat Untuk jumatan Ya kan Untuk pendidikan agama Trauma dan sebagainya Maka otomatis Amal Amal jariah Pahala jariah Itu akan mengalir ke kita Ya Mengalir ke orang tua kita Mengalir ke kita Ya kan Tidak akan terputus Walaupun kita sudah mati nanti Ya Tetap itu akan mengalir Ya Sangat luar biasa sekali Ya Maka jangan sampai Terlewatkan kesempatan ini Ya Kemudian ilmu yang bermanfaat Ya kita bisa cuma Membaca bismillah Kemudian kita punya Adik kecil Kita ajarkan ke adik kita Nah Adik Coba Membaca bismillah Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Itu saja Kemudian adik kalian Bisa membaca bismillah Gara-gara Kalian Yang mengajarkannya Itu sudah menjadi Amal jariah Ya Ketika adik kalian Nanti membaca Quran Ya kan Membaca Apapun Di awal dengan Bismillah Ya Insyaallah Pasti akan mengalir Pahala kita Ya Kemudian terakhir adalah Anak soleh Yang mendoakan Untuk orang tuanya Nah ini penting sekali ya Anak soleh Kalian harus menjadi Anak-anak yang soleh Ya bagaimana Jadi anak-anak yang soleh Pertama Kerjakan Lima waktu Salat lima waktu Jangan sampai tinggal Ya Karena Kalian sudah balik Ya Maka itu sudah menjadi wajib Ya Setelah Kalian Solat wajib Jangan lupa doa Orang tua kalian Itulah kemudian Akan menjadi amal Jariah Ya kan Nah Kemudian yang keempat Adalah perlunya Memperdalam ilmu Agama Islam Kita baca hadisnya Man yuri Urairah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Semua isinya akan terlaknat Semua isinya akan terlaknat Kecuali dengan zikrullah Mengingat Allah Ya Apa saja yang membuat orang taat kepada Allah Orang alim Atau orang yang sedang menuntut ilmu Ya Jadi apa-apa saja ketika kita zikir Karena Allah Zikrullah Mengingat Allah Insya Allah tidak akan terlaknat Dan menjadi sesuatu yang berharga Disya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keenam Penuntut ilmu termasuk Fi sabi lillah Nah ini ya An Anas radiyallahu anhu Arrasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kola Man khuroja Fi toladil ilmi Fahuwa fi sabi lillah Hatta yarji'ah Ya Artinya Dari Anas radiyallahu anhu Meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Siapa yang keluar rumah Untuk mencari ilmu Maka dia termasuk Fi sabi lillah Sampai ia pulang Ya Artinya apa nak Ketika kalian pamit dengan orang tua Cium tangan Dari rumah pagi Menuju ke sekolah Itu sudah fi sabi lillah Berjuang di jalan Allah Sampai nanti pulang Amalannya seperti itu Jadi Kalaupun ada apa-apa di jalan Sampai kemudian Kita meninggal dunia Maka itu dihitung sebagai syahid Ya kenapa Sedang berjuang di jalan Allah Fi sabi lillah Ya kan Maka kita akan dihitung sebagai orang yang syahid Ya Subhanallah Kemudian yang ketujuh Yang terakhir adalah Tentang menuntut ilmu harus ikhlas Nah ini ya Ini harus ikhlas ya Ya Hadisnya Dari Abu Hurairah Rasulullah Meriwayatkan bahwa Rasulullah S.A.W.T. Pernah bersabda Siapa yang mempelajari ilmu Yang semestinya Demi mencari Rida Allah Namun dengan memiliki ilmu itu Bermaksud memperoleh kekayaan dunia Dia tidak akan merasakan bahwa surga Di hari kiamat Adis Wayat Abu Daud Artinya apa? Menuntut ilmu itu Adus ikhlas Ikhlas karena Allah S.A.W.T. Bukan karena Ingin dipuji Bukan karena Dunia Bukan karena Takut dengan orang tua Karena kalau tidak sekolah Nanti dimarah Ya kan Bukan Tapi semata-mata Karena Allah S.A.W.T. Maka Harus kita jauhi Sifat-sifat yang Kemudian Keduniaan Jangan sampai kita Menuntut ilmu Karena dunia Karena hal-hal tertentu Ya karena ingin dipuji Kalau seperti itu Maka akan sia-sia aja Kamalan kita menuntut ilmu Ya kita tidak akan masuk surga Bahkan Mencium bau surganya saja Tidak Apalagi masuk surga Masya Allah ya Namun kita berdoa Bawa S.A.W.T. Semoga kita termasuk orang-orang Yang nanti Dimasukkan surga Karena Salah satunya Giat dalam menuntut ilmu Karena Allah S.A.W.T. Baik demikian Pembahasan Pembelajaran kita Pada kesempatan kali ini Ya semoga Bermanfaat Menambah ilmu kita Menambah wawasan kita Menambah iman kita Dan tentunya Menambah ketakuan kita Kalau S.A.W.T. Untuk tugasnya Silahkan kalian pilih Antara tujuh Hadis tersebut Kalian tulis Hadisnya Ayatnya Hadisnya Harapnya Kemudian Dan artinya Salah satu saja Kemudian kalian putus Cekrek Satu putus Kirim ke Classroom Kalian Masing-masing Oke Jangan lupa Di rumah Tetap dijaga Solat Lima waktunya Di solat Doakan orang tuanya Jangan sampai Lupa doa Kemudian Bantu orang tuanya Di rumah Tetap Baca Al-Qurannya Jangan sampai lupa Baik sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax